Jika kamu temukan tagline yang tepat, maka kamu akan nikmati omset yang mantap. Kok bisa? Welcome to ICTV Podcast Halo Assalamualaikum Wr. Wb Sebelum kamu lanjut nonton video ini, silakan subscribe ICTV ini Silakan klik tombol merah di bawah ini Biar kamu bisa dapatkan tips dan inspirasi bisnis dari saya dan bintang tamu saya dalam program acara Obrologi Oke, saya akan membahas mengenai tagline Apa sih itu tagline? Tagline adalah salah satu alat atau senjata pemasaran yang berguna antara lain membantu memperkenalkan brand kita kepada konsumen Kemudian membantu menerjemahkan posisi brand kita di benak konsumen Ini nanti saya bahas tentang PDB Positioning Differenisasi Branding Ya mungkin saya buat video selanjutnya Kemudian membantu konsumen mengingat brand kita Terus tagline juga bisa merubah kebiasaan konsumen Contohnya seperti apa? Sebentar saya jelaskan Tagline yang bagus adalah tagline yang mudah diingat Atau rasanya cukup sederhana dan bisa mengasosiasikan brand kita Jadi saat membuat tagline usahakan menggunakan kata-kata sederhana Dan paling bagus lagi kita gunakan bahasa sehari-hari Walaupun ada orang yang membedakan tagline dan slogan Yang katanya tagline itu bertujuan untuk membangun awareness atau kesadaran terhadap brand yang kita buat Dan bedanya dengan slogan adalah Slogan bertujuan untuk memasarkan sebuah produk Ya walaupun itu teorinya Tapi pada intinya punya tujuan yang nyaris sama saja Yang penting bagaimana produk kita bisa laku Atau brand kita mudah diingat Tapi mungkin contoh slogan itu seperti Yang digunakan oleh teh botol sosro Yaitu apapun makanannya Ah itu dia Apapun makanannya minumannya Tee botol sosro Asik Nah gara-gara teh botol menggunakan tagline atau slogan Apapun makanannya minumannya tetap teh botol sosro Kebiasaan kita jadi berubah Yang biasanya dulu setiap kita setelah makan itu Minum air putih Ini diganti menjadi teh botol sosro Itu dampak dari Penggunaan tagline apapun makanannya Minumannya teh botol sosro Bahkan itu sudah masuk di alam bawah sadar kita Sama seperti halnya di Makassar ini Kalau kita makan palubasa Di Makassar ada namanya palubasa Kurang serak rasanya kalau kita makan palubasa Tidak minum teh botol sosro Padahal ini dahulu itu kita senang Setelah makan cuma minum air putih cukup Itulah dampak dari Penggunaan tagline apapun makanannya Minumannya teh botol sosro Walaupun tahun 2018 Tee botol sosro merubah Rasa tagline nya sedikit saja Yaitu menjadi Apapun minumannya Tee botol sosro Yang tujuannya Katanya sih Bertujuan untuk memperkuat lagi Positioning nya Dia bertujuan Bagaimana teh botol ini menjadi teman kita sehari-hari Jadi bukan hanya sekedar menjadi teman kita saat makan Atau menjadi pasangan setelah kita makan Tapi apapun aktivitasnya Misalnya saya membuat video ini Ada teh botol di sebelah saya Menonton film Ada teh botol Itu dia yang ingin membuat Menjadi aktif teman kita sehari-hari Tapi sepertinya Yang masih teringat di benak kita kan Apapun makanannya Itulah betapa berpengaruhnya Tagline terhadap penjualan produk kita Nah ada pertanyaan nih Bagaimana kalau saya baru membuat bisnis Apakah saya harus membuat tagline? Jawaban saya Ya iyalah Apalagi brand itu baru dibuat Dengan menggunakan tagline itu mempermudah kita dalam aktivitas pemasaran kita Sama halnya dahulu saya mendirikan brand Kampung Merdeka Di tahun 2012 Pada saat saya buat Kampung Merdeka Langsung saya buat tagline demonstrasi gaya baru Ini tips juga dari saya Pada saat kita baru membuat brand Usahakan buat desain tagline-nya ini Tulisan tagline-nya misalnya Demonstrasi gaya baru Kalau kita buat X-Banner Itu harus jauh lebih besar tulisannya dibanding brand Atau sorry Jauh lebih besar tulisannya dibanding logonya Jadi seperti gambar yang ini nih Ini adalah X-Banner Saya waktu tahun 2012 Waktu pertama-pertama saya memperkenalkan brand Kampung Merdeka Jadi di atas tulisannya lebih besar Demonstrasi gaya baru Nanti dibawa logonya Supaya mempermudah brand ini brand apa Kenapa frasa ini saya pilih Itu karena saya ingin menceritakan sejarah singkat Kenapa brand Kampung Merdeka saya buat Yang juga kamu bisa nonton videonya ada disini nih Saya sudah buat ceritanya Yang intinya Kampung Merdeka saya buat dahulu itu Waktu saya masih kuliah Saya suka demonstrasi Yang pada akhirnya saya ingin menyampaikan kritik dan aspirasi saya melalui sebuah karya Makanya tagline yang saya pilih adalah Demonstrasi gaya baru Lalu bagaimana hasilnya Pada saat itu 2012-2013 Media-media nasional maupun lokal Meliput berita tentang Kampung Merdeka Karena waktu awalkan saya dirikan Kampung Merdeka Dengan modal 0 Awalnya Ya Parah lah modalnya lah Bahkan tidak ada sekali Karena saya awalnya buat mockup dulu Silahkan nonton videonya di atas sini Biar kamu bisa nonton cerita bagaimana saya membangun Kampung Merdeka Nah Karena saya tidak punya anggaran untuk memasarkan Syukur Alhamdulillah Karena tagline demonstrasi gaya baru itu Media tertarik meliput brand Kampung Merdeka Akhirnya saya mendapatkan marketing gratis Media-media dituliskan demonstrasi gaya baru Dan ini pun dijadikan judul berita Kan lumayan Dan setelah itu Sangat berpengaruh terhadap penjualan Kampung Merdeka Dan positioning brand Kampung Merdeka Terakhir saya akan kasih contoh beberapa brand yang menggunakan tagline Dalam aktivitas pemasarannya Yang mungkin sulit kamu lupakan frasa ini Aku dan kau Suka dan kau Ini sulit dilupakan tagline ini Kemudian Ada yang lebih bagus dari hit Yang lebih mahal Banyak Ada lagi pegadaian Mengatasi masalah Tanpa masalah Terus Orang pintar Minum Tolak angin Jeruk kok Minum jeruk Ayo Brand apa Nutrisari Oke sampai sini dulu Video kali ini Silahkan subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Karena Selanjutnya Saya akan membuat video Tentang positioning Differenisasi Dan branding Dadah Terima kasih telah menonton